Ini terjadi di saat masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk membeli beras Tapi komisioner KPU, ini saya tunggu jawabannya Kenapa tidak digunakan rumah dinas? Kalau tidak itu anggarannya itu dipakai dari mana yang untuk pembayaran tadi itu semua? Tolong dijelaskan Selamat pagi peran netizen malapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wah, 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 kacau ya Komisioner KPU disebut ya hidup mewah dan kerap naik jet pribadi ya Apakah kata Hasim Asyari, wah ini monitoring logistik Tapi nampaknya dengan anggaran triliunan disitu Kita lihat saja harus diperiksa ini begitu kan Ini harus di audit begitu Bagaimana biaya si Reka, bagaimana biaya KPPS Bagaimana ya biaya-biaya yang lain dan sebagainya begitu kan Artinya apa? Satu persatu sudah mulai terbongkar Apa yang dilakukan oleh si Hasim Asyari Yaitu adalah KPU Dan bahkan banyak cerita yang kemudian dari DPR Yang mengatakan bahwa wah, kalau seperti ini terus Bisa saja, bisa saja begitu kan Hasim Asyari itu ya bisa saja Ya, apa namanya Kalau di audit ya Apakah nanti ditemukan nuansa-nuansa yang kemudian diselewengkan Atau bagaimana begitu kan Ini yang harus benar-benar di audit disitu Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Seperti ini, ya kita lihat Seperti yang Ketua sampaikan Bukan hanya pelaksanaan, tapi penyelenggaraan Mungkin Sekjen juga nanti bisa jawab Mobil Dinas Komisioner KPU Ada berapa mobil Dinas Komisioner KPU? Apakah ada warisan dari DOD yang lalu? Yang kedua Betul Palisade Yang ketiga Apa betul Alphard? Luar biasa kalau iya Mobil Dinasnya tiga Tambah satu lagi Ketua KPU pakai mobil Dinas yang plat nomor polisi Saya nggak tahu itu Mungkin nanti Pak Sekjen bisa jawab Mungkin beda-beda hari Beda pakai mobil Nanti ini tolong dijelaskan Tambah lagi Rumah Dinas Yang saya tahu kalau rumah dinasnya KPU itu ada di Jalan Siagaraya nomor 23 Rumah Dinas itu sudah direnovasi infonya pimpinan Dari awal mereka ini dilantik Dilakukan renovasi Ada beberapa saja yang tinggal di sana Satu apa dua orang kalau saya nggak salah Tapi ada rumah dinas yang baru yang mereka tempati di sebuah apartemen Empat atau lima orang tinggal di situ Di Jalan Setia Budi Utara Raya nomor lima apartemennya Bagaimana pembayaran ini Pak Sekjen? Rumah Dinas ada Apartemen ada Yang bayar siapa dan pakai apa Rumah Dinas direnovasi buat apa? Dan Pembayaran apartemen ini Pakai anggaran apa? Tolong nanti ini jawab Ini terjadi di saat masih banyak masyarakat Indonesia Yang sangat sulit untuk membeli beras Tapi komisioner KPU Ini saya tunggu jawabannya Kenapa tidak digunakan rumah dinas? Kalau tidak itu anggarannya itu dipakai dari mana Yang untuk pembayaran tadi itu semua Tolong dijelaskan Berikutnya pimpinan Saya juga pengen tahu Terkait dengan logistik Bagaimana proses distribusi logistik ini? Mungkin juga dari pihak KPU Atau komisioner yang membidangi Pengerjaan logistik itu Apakah betul dari pabrik Dan lelangnya Apakah distribusi saja Atau produksi saja Bagaimana prosesnya? Kalau prosesnya sampai distribusi Apakah sampai tingkat provinsi saja? Atau bagaimana? Tolong dijelaskan Terkait pengiriman logistik ini Dan Saya Beberapa teman juga dari komisi 2 Banyak sekali mendapatkan informasi WA chat ini Ketua DKPP Terkait informasi yang saat ini sangat banyak Terkait dengan Asusila Yang terjadi di Ruangan Ataupun di lingkaran penyelenggara pemilu Baik di pusat Baik di provinsi Ataupun kabupaten kota Saya minta ini DKPP juga fokus Kalau perlu satu hari itu diselesaikan sidangnya Sidang kan cepat Pak Apalagi waktu kita harus cepat berlari Setelah ini pilkada juga Kita mau penyelenggara ini Adalah betul-betul penyelenggara yang memiliki moral, adab, dan etika Masuk informasi ke kami terkait dengan PPLN Belanda Apakah benar Ada penggunaan satu kamar selama satu bulan Di apartemen Setia Budi itu Yang diberikan untuk penggunaan oknum PPN Belanda Apakah KPU membayarkan atau bagaimana Tolong dijelaskan Karena ini bookingannya atas nama TA-nya Ketua Tolong ini dijelaskan Ini tempat ini harus diperiksa nih Ketua Didalami, diperiksa ini tempatnya Apartemen itu Dan kalau perlu ya Dipanggil, ditanyakan dokumennya Berikut Ini juga luar biasa Saya Saya mendapatkan data Penggunaan private jet 10 Januari 2024 Dengan manifest nama 13 orang Halim Perdana Kusuma Dan Pasar Bali Dan Pasar Bali Saya mau tanya Ini menggunakan private jet Buat apa? Buat kemana? Bawa apa? Saya ada nama-nama yang ikut di dalam ya Jadi jangan sampai Anggaran yang diberikan 76 triliun itu Tidak tepat sasaran Kita minta Nanti tolong Yang dijawab Dan dijelaskan Apakah betul Ada penggunaan private jet ini Jika ada ini menggunakan APBN apa? Dananya apa ini? Yang digunakan Mungkin juga kesekretariatan nanti bisa Bantu jawab ini Sekali lagi Sebagai mitra Kami Komisi 2 Wajib mengingatkan kepada para komisioner Baik itu KPU Bawaslu Semuanya Baik di pusat Kabupaten, kota, provinsi Jabatan itu amanah Tolong dijaga Tadi dapat lagi dugem Kerja kita banyak Tidak perlu dugem Jaga nama baik Jangan gaya-gayaan Tidak perlu gaya-gayaan Di atas jabatan Yang bukan adalah Uang pribadi Bapak Ibu Ketua Kalau Begini yang dari yang saya sampaikan Mestinya ini BPK Atensi Perhatikan ya Karena ini kita menggunakan uang Dan ini kita harus pertanggung jawabkan Komisi 2 yang ikut mengetok Terkait anggaran Pemilu ini Kalau perlu KPK juga atensi Terakhir Pimpinan Bapak Ibu Anggota DPR RI Komisi 2 Evaluasi lebih dalam Wajib dilakukan Perbaikan untuk Disempurnakan Apresiasi Reward Atau sanksi Karena itu saya minta Kepada pimpinan Dan seluruh Bapak Ibu Anggota Komisi 2 Kita lakukan Panja Saya minta Dimasukkan pada Kesimpulan Di akhir rapat kita Hari ini Kebenaran Bisa kalah Tapi Kebenaran Tidak pernah Salah Wabillahi Taufiq Waedaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah ini Sudah tidak Dianggap Memalukan Ini sudah jelas-jelas Terjadi Apa yang kemudian Dilakukan oleh Apa namanya Ketua KPU Pertama Dia dianggap sebagai Melangkar kode etik Dan sebagainya Lihat saja Para komentar-komentar netizen Agak ngeri banget Salah satunya Komentar-komentar netizen KPU mengatakan KPU sama BPK 11-12 Katanya Gatua KPU ini Juga sedang dilaporkan Ke polisi Dengan tuduhan Telah melakukan Pelecehan seksual Kepada pegawai KPU Wah Ini banyak sekali Komentar-komentar Apa yang dirangkum oleh Netizen disitu Pernah dilakukan Dan bahkan Ditindak oleh DKPP Kepada KPU Ini Sekelas KPU Gaya hidupnya mewah ya Padahal Kalau pikir-pikir Kerjanya Hanya sekedar Panit ya Panit ya Pemilihan peminu Atau kepala daerah Pikir-pikir Nggak sulit-sulit Amat Asal jujur Nggak rekayasa Katanya Bayangkan Perlu dihati-hati Betul Ketika KPU Nanti Setelah Pilkada serentah Ini kan Jedah dari Pilkada Ini kan 4 tahun Lantas KPU mau ngapain Apakah Jadi pengangguran Secara Digaji Atau bagaimana Tapi yang jelas adalah KPU serentah itu Justru Menurut saya pribadi Tidak usah digaji Mereka Setelah Pilpres Ini sudah selesai Nah Nanti Pilkada Ada Pilgub Dan sebagainya Sudah selesai Kan ada 4 tahun Mereka nganggur Ngapain Pilkada sudah selesai Pilgub sudah selesai Terus kemudian Pilpres sudah selesai Ngapain mereka Apakah mau Masih digaji oleh rakyat Ini yang perlu Kita telusuri Betul Maka ini Banyak sekali Komentar-komentar Netizen yang Mengatakan seperti itu Hebatnya ya Monitoring logistik Mau sawaruh Sana sini Pakai jet pribadi Itu gimana Komisioner KPU itu Manusia paling sakti Katanya Mana ada hukum Yang bisa menyerah dia Kalau mentar Komentar Netizen Nah Kalau kita berbicara Keadilan Itu harus memberikan Seadil-adilnya Kepada rakyat Indonesia Begitu kan Sangat-sangat disayangkan Kalau itu tidak adil Begitu Salah satunya ini Komisioner KPU disebut Hidup mewah Dan kerap Naik jet pribadi Hashim Asyari mengatakan Monitoring logistik Katanya Gimana Monitoring ini Gimana Begitu kan Ketua KPC Pemilihan Umum KPU RRI Hashim Asyari Menjelaskan Bahwa tudingan dirinya Yang kerap Naik jet pribadi Atau pesawat pribadi Saat menjalani tugasnya Sebagai penyelenggara pemilu Yang menyebutkan Penyelewengan Soal Penyewaan Soal Pesawat Itu digunakan Untuk melakukan Pengawasan Pendistribusian logistik Pemilu Di berbagai daerah Hashim menambahkan Pihaknya menggunakan Pesawat pribadi Agar memudahkan Ketika harus berpindah-pindah Wilayah Dalam waktu yang sesingkatnya Masalah Perajet pribadi itu Saya dapat info juga Bukan dari Bali Saja Bukan dari satu tempat Apa yang urgensinya Yang menggunakan Pertibadi Wah ini sudah jelas Iya secara Secara logika Masuk akal sih sebenarnya Begitu kan Tapi satu sisi Dengan anggaran yang Fantas di sisi itu Begitu kan ya Malah Menurut saya pribadi Tidak usah lah Jet-jet pribadi Begitu kan Mending ya Pesawat sana sini Pesawat sana sini Begitu Jakin saja ini Kalau buka-bukaan Kaget ya Punya uang 56 triliun itu Kaget Akibatnya Ya sudah Apa yang kagak Don ya Juhan Yewa Free-body jet Belum lagi dugemnya Bukan kita Enggak dengar Itu pasti DKPP tahu Enggak mungkin Enggak tahu Kata komentar-komentar Dari Apa namanya Dari Kompas Begitu kan Berita dari Kompas Jadi artinya apa Artinya kalau ini Benar-benar dilakukan Terus-menerus Seperti itu Begitu kan Wah Kacau mereka Begitu Kacau-kacau ya Pakai jet pribadi Pakai ini Mentang-mentang Anggarannya Begitu Fantastis Begitu kan Sangat disayangkan Memang Kalau memang Mereka Belanggar lagi Seharusnya mereka Dipecan Begitu kan Kata MK Buang saja Ketempat sampah Sejarah tidak langsung Seperti itu Begitu kan Maka Ini perlu Dengan kehati-hatian Betul Keseriusan Betul Karena nampaknya Nampaknya Hari ini Kalau kita melihat Dengan situasi Politik Nampaknya Orang-orang Banyak yang Mengatakan Bahwa Wah Ini Beburuknya KPU Sudah dimunculkan Kita tahu Bahwa persoalan-persoalan Politik seperti ini Kita tahu Begitu kan Karena Salah satu Indikasi Yang kemudian Menjadi Apa namanya Kekacauan Apa namanya Bagaimana Sireka Bagaimana Dengan Jalannya Pemilu Dan sebagainya Ya Terus kemudian Bagaimana Anggaran yang Begitu Fantastis Karena Memang Bisa saja Ada oknum-oknum Yang memain Begitu kan Ini perlu Diaudit Ini perlu Diaudit Karena ini Uang rakyat Wajar dong Karena ini Uang rakyat Ya semestinya Diaudit Betul disitu Begitu kan Maka Jalan satu-satunya Bagi kami Adalah audit Mereka Siapapun Orangnya Terus kemudian Ya Apa salahnya juga Begitu kan Maka Ini-ini kan Dianggap Biar tidak terkesan Masyarakat Wah ini mewah Ya kerjaannya KPU ini Mewah Pakai jet pribadi Pakai ini Pakai itu Dan sebagainya Ya kita lihat saja Sedangkan masyarakat Seperti apa Ini Oke yang mungkin itu Yang kami sampaikan Jangan tonton Dari channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para nidesain Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Dengan youtube Haudari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like